Terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, buncah-buncah bertumbarlah. Teman, salam kenal dari kami, si Bolang dari Pulau Nusata bukan Sulawesi Utara. Aku hobi banget berenang lho, itu sebabnya setiap pulang sekolah pasti selalu mengajak tiga kawanku datang kemari. Namanya Pantai Kasareng, bukan hanya cocok untuk bermain, tempat ini juga pas banget untuk berburu ikan. Ini alat yang kami gunakan, namanya Papiti. Kalau orang pulau besar, biasa menyebutnya cubi, atau panah ikan. Selain Papiti, kami juga menggunakan Antoho. Antoho adalah kacamata renang khas anak pulau. Alat sederhana ini kami buat sendiri loh teman. Gimana, bagus enggak? Hap, aku berhasil. Akhirnya satu ekor ikan kakak tua berhasil budapat. Meski tidak besar, cukuplah untuk lauk makan malam ke hari ini. Hari ini kami sengaja datang ke Pulau Liang. Salah satu pulau tidak berpenduduk yang berada tidak jauh dari pulau tempat tinggal kami. Berbanding dengan beberapa pulau di sekitarnya, tempat ini punya satu keistimewaan. Teman di rumah, penasaran? Yuk, ikuti terus petualangan kami. Bersama dengan tiga kawanku yang lain, kami sedang mengumpulkan biji pala kering. Seperti yang sering aku baca di buku pelajaran, biji pala memiliki banyak manfaat. Tapi sayang, belum banyak orang di kampungku yang mengetahui beragam manfaat itu. Biji pala yang sudah terkumpul biasanya langsung dijual ke Tengkulak atau ke pasar di daratan besar. Ayo kawan, kita kumpulkan biji palanya. Teman, kalau diperhatikan, biji pala ini terlihat lebih mulai gilat. Mamaku bilang, di biji pala kelas A. Ini istilah untuk menamai biji pala kualitas nomor satu. Wih, keren ya. Tapi ada satu-satunya lain yang tidak kalah Yahut. Biji pala ini berserakan di bawah pohon kaluitu. Bukan di bawah pohon pala. Loh, kok bisa? Ini dia keistimewaan Pulau Liang yang tadi aku bilang. Teman, Pulau Liang adalah rumah bagi ribuan burung puting. Pada siang hari, mereka pergi mencari makan di daratan besar. Di sana, mereka mengambil makanan berupa biji pala dan kembali pulang pada sore hari. Di pulau ini, mereka beristirahat sepanjang malam. Sayangnya, organ pencarnaan mereka tidak dapat mencarna biji pala dengan sempurna. Sehingga, biji pala yang mereka telan keluar lagi bersama dengan kotoran. Sama dengan luwak atau musang yang hanya akan memakan biji kopi dengan kualitas bagus. Jangan ditanya, harganya jauh lebih mahal dari biji pala hasil perkebunan biasa. Kegiatan melumpulkan biji pala sudah menjadi aktivitas wajib bagi beberapa warga yang tinggal di sekitar Pulau Liang. Burung puting biasanya bertelur pada bulan Februari sampai April. Dalam satu sarang, hanya ada satu telur saja. Sarang mereka bikin dari batang kayu kering yang disusun sedemikian rupa, sehingga nyaman untuk ditempatin. Tapi sayang, burung puting tidak tinggal di pulau ini sepanjang tahun. Pada bulan Oktober sampai Januari, mereka tinggal sementara di daratan besar. Ini adalah akibat dari tiupan kencang angin barat dan utara. Sehingga, kawanan burung puting kesulitan terbang untuk pulang ke pulau ini. Guys, anak burung ini lucu banget. Nihnya halus dan mengemaskan. Meskipun begitu, tidak ada sedikit pun nyatu untuk membawa dan memeliharanya di rumah. Karena aku tahu, alam adalah tempat tinggal yang cocok untuk mereka. KHK Limanglo Ayo kawan, maju! Shhh, jangan bersuara. Kita harus jalan pelan-pelan. Ayo rumah, bantukan ya! Lang, lang, lang! Mulai dari bunga terus luang. Lisa, kau kemakan muka. Saya ikutlah, naik! Naik, 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 naik. Aduh, Michael ini ada-ada saja. Saat terdesak begini ini, masih aja bikin lambat. Apa yang beda, apa yang beda, apa yang beda ya? Tak perlu! Syukurlah. Selamat menikmati! Terima kasih.